Hai alhamdulillah jadi ikan tadi akan masuk ini cukup tinggi jadi dia bisa menjangkau air yang dalam ini cerdas sekali ya karena Assalamualaikum teman-teman kita mencoba menganalisis video dari sahabat kita perangkap ikan masyarakat ini kita lihat ini adalah tempi rai sedang dipasang pemasangnya setelah dipasang maka dia akan dibiarkan kalau kita lihat ini bagaimana tempi rai itu diletakkan ya Nah ini adalah hulunya dan ini adalah hilir jadi air itu berjalan ke sana berjalan ke sana tetapi tempi rai ini nah tempi rai ini justru menghadap ke arah hilir jadi tempi rai menghadap ke arah hilir nah tujuannya apa Nah tujuannya ini adalah untuk menangkap ikan-ikan yang bergerak naik dari hilir atau dari daerah muara itu naik ke arah ke arah hulu ya Nah ini tempi rai nya nah ini tempi rai nya ini mulut tempi rai ada di sini dan ini diletakkan di antara pintu air di antara dua pintu air ini nah lalu di sini eh apa kita lihat bahwa sisi terbuka dari tempi rai ini dihalangi oleh semacam ini ya karung ya Nah jadi dihalangi oleh semacam karung bekas sehingga apa sehingga mungkin diharapkan bahwa ikan itu hanya menuju ke satu pintu karena sisi-sisi yang lain ini terhalang oleh oleh karung bekasnya lama jadi ikan tadi akan masuk itu ya Nah di sini terkira ini ini cukup tinggi ya di ujung tinggi jadi nah dia bisa menjangkau air yang dalamnya nah jadi ini cerdas sekali ya karena memanfaatkan pintu air ini untuk untuk ke apa sebagai tempat meletakkan jebakan atau perangkap ini nah sekarang kita lihat nih hasil dari tempi rai ini akan dibangkit ya akan dilihat sudah ada hasilnya atau belum nah ini tergantung dari pergerakan ikan ya jadi tergantung musim dan curah hujan dan cuaca juga juga itu pengaruh bergerakan karena itu kita lihat sudah dapat ya ada cukup banyak ikannya ini ini sepertinya belum lama apa diletakkan perangkapnya nah ini kita lihat no banyak sekali ya ikan-ikan sepatnya sepertinya itu ada sepat siam ada sepat biasa ya kemudian ada gabus ya anak-anak haruan pepuyuh juga ada yang masuk kedalam perangkap yang tadi diletakkan di pintu air nah ini kita lihat hasil dari tempi rai yang lainnya mau ada udang galah yang udah galah ini masuk tapi masih sebesar jari ya jadi masih ingusan ini udah nggak lainnya ada dua ya jadi dengan sistem ini juga bisa apa mendapatkan udang galah selanjutnya kita akan melihat perangkap lain yang juga digunakan oleh masyarakat untuk menangkapkan dan secara tradisional ini kita ikuti ke mana ini kondisi lingkungannya sepertinya ini adalah orang-orang rambut ini sawah oh nah ini dia perangkapnya nah ini namanya luka nah kita lihat hasilnya jauhnya seperti apa oke oh disitu ada penutupnya baik uh banyak ya banyak sekali tuh ah main banyak nah ini diambil diambil ya oke Oh nah satu kabus ya dua woi Uyuh 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 U ok tiga oke ada belut juga masuk ke dalamnya oke nah itu mungkin ya yang besar-besar ya yang kecil-kecil itu mungkin untuk ini ya Nah sobat ini kenapa tadi kepertinya ini kan membawa ember terus ya kenapa membawa ember terus ini nah ini untuk menjaga umpan hidup yang diperoleh itu untuk digunakan sebagai umpan di perangkap yang lain ya Nah kita lihat sekali lagi bagaimana luka itu dipasang ya Nah itu oh sayang ini gambarnya tidak kesana Oke itu sudah dipasang di tempat yang jangkal ya nah di ujungnya ditutup dengan gaun-gaun bahwa luka ini ukurannya tidak besar ya tapi panjang nah ini dia panjang buka ini nah ini panjang tapi tidak besar nah jadi hampir bisa digenggam nah ini ya bisa digenggam nah jadi karena itu ia diletakkan di perairan yang dangkal jadi perairannya dangkal lalu bagaimana ikan masuk nah ini dia menggunakan ini ya jalannya air ya jadi menggunakan jalannya air jadi sawah itu kan eh pada saat pada saat awal-awal musim tanam itu kan tergenang gitu ya digenangi nah saat padi itu mulai dewasa nah ini dibuka lah ya pada bagian sini nih ini dibuka lah saluran airnya nah inilah peluang bagi masyarakat untuk menangkap ikan-ikan yang ada di persawahan sini ya Nah jadi saat ikan ingin keluar menuju apa menuju perairan baru ternyata dia masuk ke dalam lukah ini ya Nah jadi masuk ke dalam lukah ini nah justru dia terperangkap nah lukah ini di sini ini seperti banyak apa ya trap seperti gini ya jadi eh apa seperti duri-duri landak seperti itu jadi ikan-ikan itu mudah masuk ya tetapi kalau keluar tidak bisa jadi mudah masuk keluar tidak bisa ya karena apa karena di sini ada runcing-runcing seperti landak itu ya sementara di bagian belakang ini ini tertutup ya di bagian belakang tertutup nah lalu eh apa air dia bebas keluar masuk karena luka ini di bagian sisi-sisinya banyak lubangnya tetapi ikan yang ukurannya lebih besar dari celah-celah ini dia akan terperangkap nah jadi ini wah ini eh apa cerdik sekali ya memanfaatkan situasi keluarnya air jadi ikan-ikan yang ada di persawahan tadi bisa masuk nah ini untuk luka yang dipasang di sawah terakhir